Tutorial membuat media promosi yang disebut dengan hanging mobile atau banner yang digantung di dalam toko Jadi langkah pertama teman-teman cetak banner ukuran 2 meter dikali 1 meter Ini adalah contoh banner yang sudah saya cetak berbentuk persegi panjang Jadi ini bisa dipotong menjadi 13 piece Nanti ini akan saya potong-potong menjadi 13 piece Jadi ini saya sesuaikan dengan apa yang saya inginkan Jadi per merah-merah ini atau per hanging mobile ini ukurannya adalah 25 cm Jadi step pertama teman-teman bisa potong-potong Nanti dipotong sesuai garis ya guys ya Pastikan garis tersebut bisa kalian buat ketika di komputer atau bisa dibuat secara manual Ini adalah contoh yang sudah saya potong Ini panjangnya kurang lebih 25 cm Lalu akan saya lipat dan saya sesuaikan dengan yang ada di garis Siapkan yaitu lem G atau yang semacamnya Bisa lem-lem yang lain tidak harus lem G Nah kalian kasih lem sesuai dengan garis yang sudah kalian siapkan Lalu dilipat persegi panjang Semua sisi dilipat sampai tertutup dengan rapat Supaya lebih awet dan tidak gampang rusak Dan bisa lebih kaku ya guys ya Tidak gelembar-gelembar Itu fungsinya kalau kita lipat Nah disini kalau sudah selesai dilipat Semuanya sampai di bagian bawah juga dilipat Teman-teman akan wajib menyiapkan satu setik ya Setik bebas itu terbuat dari apa aja Entah bambu entah apapun itu Bebas Ini saya menggunakan paralon yang paling kecil Paralon untuk kabel yang bisa saya digunakan untuk instalasi kabel Saya potong menjadi ukuran 32 cm per setiknya Digunakan sebagai rangka paling atas untuk menghanging atau menggantung Nah jika sudah jangan lupa dilem lagi menggunakan lem G Supaya nanti merekat dengan sempurna Nah kalau sudah dilem direkatkan secara merata Nah seperti ini adalah contoh yang saya lakukan untuk membuat hanging mobilnya Nah sebentar lagi kita akan saksikan Nah ini yang sudah jadi jeng jeng Ini satu hanging mobil Jadi disisakan gantungan di bagian ke atas ya Untuk nanti dipasang tali Nah ulangi proses-proses tadi sampai semuanya selesai Nah jadi ini akan saya jelaskan apa sih fungsinya Apa sih panfaatnya dan berapa biayanya yang kita butuhkan untuk membuat yang seperti ini Kita bahas biayanya Mohon maaf ini saya memang dubbing ya Karena hari ini kondisi tidak memungkinkan untuk saya membuat video langsung full Karena di depan sangat ramai sekali Nah pertama cetak banner sepanjang 2 meter Itu harganya 35 ribu 2 meter ya 35 ribu tergantung di tempat kalian bisa lebih Setelah itu kalian membeli pipa paralon Satu paralon itu 4 meter Dan itu harganya cuma 8 ribu Kalian potong-potong sendiri itu menjadi 13 bagian Nah itu lem G Yang selanjutnya hanya sekitar 5 ribu atau 6 ribu Tergantung di tempat kalian jualan Kalau di tempatku hanya sekitar 5 ribu Jadi total biaya yang saya butuhkan Sekitar 48 ribu rupiah Tidak sampai guys 50 ribu Murah banget kan Alias nih tidak sampai 50k Bisa jadi 13 piece Nah jadi per piece-nya atau per lembarnya Itu kalau nggak salah kurang lebih ya 3500 rupiah Ini konvensional sekali Rat papi elegan dan sangat bermanfaat Untuk media promosi di tempat kalian Nemat banget bukan Berbeda ketika kita Kita beli yang sudah jadi Kita coba intip di Shopee ya Kemarin aku coba ngintip di Shopee Itu harganya sekitar Wow itu premium sih Tapi ya premium banget Jadi harganya sekitar 75 ribu rupiah Itu satu bijinya Tetapi menggunakan aluminium pada hanging yang di atasnya Aluminiumnya emang tapi mahal guys Tapi itu memang premium Tapi tidak bisa dibandingkan head to head Tetapi karena kita disini adalah pedagang kecil Maka dari itu kita mensiasati dengan Tips and tricks DIY Atau do it yourself Lakukan sendiri di rumah Dengan sehemat mungkin Dan semaksimal mungkin fungsinya Ini kan tidak terlalu Membutuhkan bahan-bahan yang premium Yang penting Bisa ditampilkan secara elegan Dan bisa memberikan fungsi yang cukup Manfaat untuk toko kita Sudah gak perlu Terlalu memikirkan Gengsi Ya memang kalau premium Akan terlibat lebih bagus Tetapi Yang kita pentingkan disini adalah Manfaatnya Apa sih manfaatnya ini Yang mobile Nah jadi konsepnya toko kita kan Mini market tuh Ngambil-ngambil sendiri Banyak dari pelanggan yang tidak tahu Tempat-tempat yang kita Tempat dimana letak Barang yang kita tempatkan Contoh dia ingin beli sabun Kalau gak ada ini mungkin Mereka harus putar-putar dulu keliling Mereka gak tahu nih Pedagang-pedagang Eh pelanggan baru Mereka gak tahu tempat dimana Kita meletakkan sabun Beda sama pelanggan lama gitu kan Kalau pelanggan lama Biasanya sudah paham Tinggal ngambil jujuk gitu Tetapi kalau pelanggan baru kan Banyak yang kadang malu Mau tanya tuh Jadi mereka muter Muter dulu ya Kasian Tapi kalau sudah ada ini Ada tanda-tandanya ini Mereka bisa langsung jujuk Bahasa Jawa itu Jujuk alias langsung Menuju ke tempat yang Dia butuhkan Itu akan sangat powerful sekali Meminimalisir Pelanggan itu Kecewa gitu Lalu munyur-munyur Tiba-tiba-tiba Gak enek Sudah muter-muter Ternyata Barang yang mau dibeli Gak ada Itu kan Pelanggan bisa sangat kecewa Tetapi kalau ada ini Kita menyampaikan bahwasannya Disinilah tempatnya ini Disini tempat ini Disini tempat sabun Disini tempat snack Disini tempat minuman Jadi Mereka akan bisa Menjujuk Atau Akan langsung bisa Menuju ke tempat Yang mereka inginkan Sekalipun gak ada Mereka Paling gak Pembeli Atau customer kita Tidak munyur-munyur Terlebih dahulu Kan kasihan Kalau mereka harus Muter-muter Dan mereka Akhirnya gak dapet Itu kan kasihan Nah Jadi itu fungsi Dari hanging mobile Fungsi pertama adalah Sebagai penunjuk arah Fungsi kedua Untuk merapatkan Bagian atas Maksudnya Bagian atas itu kan Seringkali bolong tuh Kalau punya kita Nah Supaya dari bagian atas itu Tidak terlalu bolong Kita tutup dengan Hanging mobile ini Sebagai Hiasan saja Kedua Fungsinya itu sebagai Hiasan Hiasan dari Langit-langit Nah Kedua ya Ketiga Fungsinya adalah sebagai Meramaikan gitu ya Meramaikan Biasanya Biar terlihat penuh Gak gitu loh Toko kita Oh terlihat penuh banget sih Di sana Kok ada Media-media promosi Segala macam Memberikan Satu Daya tarik Marketing Kepada Kepada Calon customer kita Entah itu yang sudah Berlangganan Atau yang Baru Itu Itulah fungsi dari Hanging mobile ini Kalau kalian ke Indomaret Atau ke supermarket Kan kalian juga Diberikan Ada Kayak Digantung-gantung Tegas yang Di bagian atas itu Fungsinya kan Seperti ini Mempermudah kita Untuk mencari Barang yang kita inginkan Supaya kita gak Muter-muter Membuang-buang waktu Karena ada Pembeli Atau customer Yang Buru-buru Itu guys Kalau kita Kalau mereka Tidak mendapatkan Secara cepat Itu kasian Bisa kecewa Nanti ketika Beli di toko kita Nah Itu sih Manfaat dari Hanging mobile Jadi kalau Teman-teman Merasa Tips And trick Seperti ini Bermanfaat Berguna Jangan lupa Tombolnya Diklik Klik subscribe Komen Jangan lupa Nyalakan loncengnya Supaya Kalau ada Video baru Dari saya Teman-teman Bisa mendapatkan Notifikasi Yang Paling pertama Supaya bisa Menyimak Tips And trick Yang murah-murah Selanjutnya Untuk memaksimalkan Dagangan kita Oke Disini saya Beny Dayat Saya pamit undur diri Apabila ada kesalahan Mohon maaf Dan kalau teman-teman Suka Langsung aja Lik subscribe Comment Like Comment Like Comment Subscribe Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh